Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 Maret 2021. Tema Renungan dan Saatudu kita dengan judul Aku Adalah Pemenang. Aku Adalah Pemenang. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus Fasa 15 ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ayat 55. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih kami bersyukur dalam suasana kami sebentar lagi untuk menerima suasana perjamuan kudus dan Jumat Agung serta Pasca. Kami boleh melihat bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga yang tadinya kami seharusnya menjadi orang-orang yang kalah dalam kehidupan ini. Namun Tuhan angkat dan membuat kami mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Aku Adalah Pemenang. Pemenang di dalam hal apa? Ada banyak aspek kemenangan-kemenangan yang didapat. Manusia itu mengajarkan adalah kemenangan-kemenangan di dalam aspek-aspek meraih segala sesuatu untuk diri sendiri. Yaitu suatu buah kehidupan yang pada akhirnya kemenangan itu berdampak kepada saling mengalahkan. Saling menekan, saling menggeser, saling menginjak, saling menyingkirkan, saling menurunkan, saling merendahkan, bahkan kemudian saling mendiadakan. Itulah kemenangan-kemenangan yang terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kita berbicara misalkan door price atau undian. Kalau itu bukan judi, ya kalau itu bukan judi. Itu undian, undian berhadiah misalkan. Atau saudara mengikuti sebuah acara pernikahan atau acara ulang tahun biasanya ada undian. Undiannya bisa bermacam-macam. Ada bunga yang dilempar kalau dalam pernikahan. Atau bentuk yang lain-lain. Atau tebakan. Atau mungkin undian dalam bentuk hanya memilih nomor mana yang keluar. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. 100 orang yang mengikuti undian. Maka 100 orang berharap dia akan menjadi pemenang. Dia akan menjadi pemenang. Orientasinya bukan siapa seharusnya yang menang. Ulangi, saya ulangi kembali kalimatnya. Setiap orang itu berharap dia akan menjadi pemenang. Bukan dia berpikir siapa yang seharusnya menang. Atau siapa yang seharusnya mendapatkan. Misalkan saja, misalkan saja. Di dalam undian itu hadiahnya adalah misalkan handphone. Tidak usah terbaru atau termahal handphone saja. Sekalipun kita sudah punya handphone yang terbaik. Lalu kemudian kita memenangkan, memenangkan undian tersebut. Atau ada pertanyaan kita berhasil menjawabnya dengan baik dan terpilih sebagai yang terbaik. Sedangkan handphone yang kita menangkan itu ternyata, ternyata, itu harganya atau nilainya di bawah handphone yang engkau miliki. Artinya, handphone yang saat itu engkau pegang, nilainya masih dua kali lipat daripada handphone yang engkau menangkan di dalam undian. Maka saya percaya engkau tidak pernah akan melepaskan undian hadiah daripada handphone tersebut. Itu kalau engkau hanya berorientasi siapa yang menang. Tetapi kalau siapa yang berhak mendapatkannya, maka akan berpikir siapa orang yang dari seratus orang tersebut yang sesungguhnya memang sangat membutuhkan handphone. Dia mungkin menabung, menabung uang masih tidak seberapa, baru sepertiganya karena kondisi ekonomi, karena orang tua yang tidak sanggup membelikan. Maka kita tidak akan memberikan hal itu kepada orang yang bersangkutan, padahal kita sudah punya handphone. Mari kita belajar, apa itu yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan di dalam Tuhan itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana dia yang adalah Allah, agar memenangkan dirimu, agar engkau mengalami sebuah keuntungan hidup, Agar engkau mengalami keselamatan, agar engkau itu dibebaskan dari jerat dosa, dibebaskan dari maut. Agar engkau tidak mengalami kematian kekal, agar engkau tidak mengalami kebinasan, agar hidupmu mengalami topangan, pemeliharaan, dan kekuatan Allah. Jadi orientasi daripada Kristus datang ke dalam dunia dalam suasana Jumat, Agung, dan Pasca. Yaitu menjadikan engkau pemenang, bukan menjadikan Tuhan sendiri sebagai dirinya yang sebagai pemenang. Itulah berita daripada suasana Jumat, Agung, dan Pasca. Tetapi syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di sini? Yang memberi kita kemenangan. Artinya kemenangan itu diberikan untukmu. Bukan Allah mengambil kemenangan untuk dirinya. Semangat daripada hal ini yang aku adalah pemenang, yaitu tatkala engkau bisa menjadikan hidupmu itu memiliki makna, memiliki faena, dan menjadi berkat, menjadi inspirasi untuk orang lain. Bagaimana kehidupanmu itu menguatkan orang lain, bukan menekan orang lain. Bagaimana kehidupanmu itu merangkul orang lain, bukan menggeser orang lain. Bagaimana kehidupanmu itu mengangkat kehidupan orang lain, bukan menginjak-ninjak kehidupan orang lain. Bagaimana engkau itu sebagai seorang pemenang melibatkan hidup orang lain, di dalam sebuah kehidupan yang berarti, bukan menyingkirkan orang lain. Bagaimana kehidupanmu itu menaikkan orang lain, bukan menurunkan orang lain. Bagaimana kehidupanmu itu meninggikan orang lain, bukan merendahkan orang lain. Bagaimana kehidupanmu itu membuat orang lain itu memiliki kehidupan yang berarti, bukan kemudian meniadakan kehidupan orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah perlombaan lari yang cukup menarik. Jadi perlombaan lari itu ada orang yang, silahkan sahabat saya lihat di Youtube, ada orang berlari yang sudah mau mendekat kepada, menyampai garis, finis. Namun tiba-tiba dia mengalami masalah dengan kaki. Kemudian yang di belakangnya itu, pelari juga, pelari juga. Kemudian melihat orang yang seharusnya itu menang karena masalah kaki. Maka kalau orientasi kemenangan buat diri sendiri, inilah kesempatan saya menjadi juara satu. Untuk meninggalkan yang seharusnya juara satu, namun dia punya masalah dengan kaki. Yang menarik, yang menarik, bahwa orang ini yang seharusnya bisa juara pertama, karena yang paling depan itu mengalami kesulitan dengan masalah kakinya. Dia pegang, dia pegang apa? Dia pegang tangannya. Lalu dia topang orang yang seharusnya memang sudah, memang lebih depan dari dia. Dia topang dan mendekati finis. Dia julurkan orang yang sakit kaki itu, Untuk mencapai garis finis, untuk menyentuh tali, ataupun kain atau bentuknya apa, sebagai bentuk kemenangan. Lalu kemudian dia bertepuk tangan, dan dia menunjukkan raut wajah yang sangat gembira. Yang menjadi sebuah pertanyaan, siapa pemenangnya? Kalau pemenang secara kemenangan, memang yang dituntun, karena dia yang lebih dahulu. Namun kalau berbicara tentang karakter, berbicara tentang kehidupan berarti, berbicara bagaimana engkau memberkati kehidupan seperti demikian. Pada akhirnya, itu adalah sebuah pilihan. Apakah aku adalah pemenang semata matahanya untuk dirimu, dan engkau memakai pola-pola dunia untuk meraih kemenangan. Ataukah kemenangan itu seperti Kristus, yang dikatakan Allah yang memberi kita kemenangan. Allah yang memberi kemenangan buat dirimu, bukan Tuhan mengambil kemenangan untuk dirinya sendiri. Pilihan, aku adalah pemenang, pemenang buat dirimu, atau kehidupanmu yang menolong dan memenangkan kehidupan orang lain. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan, yang sedang sakit, baik di rumah sakit maum, di rumah Tuhan, jamaah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan, yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, dan rintangan, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan, sesuai dengan kehendak waktu dan caramu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi, aku adalah pemenang. Karena engkau, kehidupanmu itu, menolong dan memenangkan kehidupan orang lain. Untuk kehidupnya semakin berarti, kehidupnya mengalami kasih Kristus, mengalami keselamatan Kristus, dan mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.